Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hasil survei perserikatan bangsa-bangsa tahun 2020 menempatkan Indonesia sejenjer dengan sederet negara maju seperti Denmark, Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang dalam perolehan yang sempurna atas indeks keterbukan data pemerintah. Namun di lapangan masih kerap terjadi sengkata informasi antara masyarakat dan badan publik. Untuk itu diperlukan penguatan literasi masyarakat tentang keterbukaan informasi publik. WAPRES mengungkapkan sengkata informasi publik terjadi dipicu oleh perbedaan persepsi antara masyarakat dengan badan publik tentang informasi terbuka dan dikecualikan. WAPRES pun meminta Komisi Informasi Pusat untuk mendampingi badan publik yang belum memperoleh predikat informatif sehingga mereka dapat meningkatkan performa dalam keterbukaan informasi publik. WAPRES meyakini minimnya pengaduan dan sekretar informasi mencerminkan keterbukaan informasi publik yang sesungguhnya. Keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi. Ini merupakan yang ketiga kalinya saya menyampaikan arahan pada penganugerahan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Saya memandang keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi. Selain itu, saya juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setelah lebih dari satu dekade kita berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik Alhamdulillah telah banyak capaian yang kita raih. Dalam laporan yang saya terima kini lembaga Komisi Informasi telah terbentuk di nyaris seluruh provinsi di Indonesia. Saya juga senang mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan. Tahun 2018 hanya 15 badan publik yang tergolong informatif. tapi tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139. ini lumayan dari 15 sampai ke 139. Sebaliknya jumlah badan publik yang tidak informatif merosot, menurun. Tahun 2018 sejumlah 303 lembaga dinilai tidak informatif. Tapi sekarang 2023 turun menjadi hanya 147 lembaga saja. Kita juga patut bersyukur dan bangga karena survei perserikatan bangsa-bangsa tahun 2020 menyampaikan, menempatkan Indonesia sejajar dengan sederet negara maju seperti Denmark, Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang dalam perolehan yang sempurna atas indeks keterbukaan data pemerintah. Dari skala 0 sampai 1 Indonesia mendapatkan skor 1 dan berhasil menempatkan diri dalam grup dengan level indeks keterbukaan data pemerintah yang sangat tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Doni Yusgiantoro menyampaikan bahwa penyelenggaran monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan instrumen untuk menunjukkan visi besar keterbukaan informasi. Dan berlanjut, Doni melaporkan, Manef Keterbukaan Informasi Publik tahun ini dilakukan kepada 369 badan publik dari seluruh kategori. Melengkapi laporannya, Doni menurunkan bahwa total badan publik yang memperoleh peredikat menuju informatif 43, cukup informatif 13, kurang informatif 27, dan tidak informatif 147. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, Menteri Pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi Nadi Makarim, Menteri Pendayaan Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhisata dan Ekon Migratif San Diego Uno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusi Ayu Bintang Dermawati, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hari Cahyanto. Tim L. John Media melaporkan. Menteri Koara Badan Pertanahan Menteri Hotel